Pria miskin ini menemukan uang 19 miliar, dan inilah dia caranya. Diceritakan di sebuah rumah susun ada seorang pria bernama Nandan Kumar dan istrinya yang bernama Lata Kumar. Mereka juga mempunyai seorang anak yang bernama Ayus yang masih sekolah dasar. Keluarga Nandan hidup dengan kondisi perekonomian yang pas-pasan. Bahkan saat anaknya meminta sesuatu pun, Nandan kadang suka pusing sendiri untuk mewujudkan kemauan sang anak. Namun meskipun demikian, ternyata si anak itu kekeh tetap meminta sesuatu pada sang ayah yang membuat ayahnya kesal. Karena kondisi perekonomian ini juga, Nandan dan Lata sering cekcok. Apalagi mereka bermimpi ingin punya tempat usaha namun terhalang karena itu perlu modal yang besar. Di samping itu, mereka juga sering menunggak pembayaran karena penghasilan Nandan sebagai karyawan di tempat produksi percetakan koran belum cukup. Meskipun ia sering dipuji oleh bosnya karena kinerjanya yang bagus, bahkan sampai sering disuruh untuk lembur tapi upahnya tetap segitu. Ia pun sering meluapkan keluh kesannya itu kepada rekan kerjanya. Karena sering lembur dan pulang malam, otomatis dia hanya punya waktu sedikit untuk bisa kumpul bersama keluarganya. Namun saat dia bisa pulang tepat waktu, ia pun selalu menyempatkan makan malam bersama keluarganya di luar dengan menu Chinese food dan nasi goreng. Singkat cerita, suatu hari saat pulang kerja, malam itu Nandan yang kebelet mau mengeluarkan cairan nganunya, dia pun pergi ke toilet. Lalu saat selesai dan mengambil barang-barang, tiba-tiba saja beberapa barang jatuh dan terlihat sebuah koper merah yang menarik perhatiannya. Sontak Nandan pun langsung memeriksa koper itu yang ternyata isinya adalah cuan yang sangat banyak. Sontak ia pun langsung ngumpet dan ketakutan. Lalu saat situasi dirasa aman, ia pun memutuskan untuk mengambil koper itu. Karena roda koper itu copot satu, ia pun kesusahan membawa koper itu, hingga akhirnya muncul tukang bajai yang menawarkan tumpangan gratis. Meskipun awalnya Nandan menolak, namun setelah ia mendengar suara sirine polisi dari kejauhan, Nandan pun memutuskan untuk ikut. Karena melihat koper itu yang sangat berat, si abang bajai sempat kepo, dan hal itu membuat Nandan ketakutan. Ia pun lalu pura-pura nelpon dan mengatakan pada pemilik koper itu bahwa kopernya aman, sehingga si abang gak kepo lagi. Setelah bang bajai pergi, Nandan berbalik arah untuk memasuki arena perumahannya. Ia pun pelan-pelan membawa koper itu masuk dan menyembunyikannya di tumpukan barang. Lalu saat ia bertemu dengan sang istri, Nandan ternyata tidak mau memberitahu soal uang yang ada di dalam koper itu, karena ia takut dituduh yang aneh-aneh. Bahkan saking senang dan bercampur takut, ia sampai gak bisa tidur pada malam itu, memikirkan uang yang baru saja ia temukan. Tengah malam itu, Nandan pun berniat untuk lebih mengamankan koper yang ia miliki, dengan menitipkan koper itu di rumah tetangganya yang merupakan temannya sendiri. Karena kebetulan, sebelum ini ternyata tempat itu sudah kosong, karena tetangganya sedang keluar kota dan menitipkan kunci rumahnya di rumah Nandan. Pada saat itu, Nandan pun mengambil selembar duit, karena ia ragu apakah ini duit asli atau mainan bocil. Pada saat itu, ia pun hampir ketahuan oleh Lata. Sontak ia pun langsung mengalihkan perhatian dengan mencoba menggoda sang istri. Keesokan harinya, Nandan kembali memeriksa koper itu, dan di dalamnya ternyata benar, berisi duit asli sebanyak 19 miliar rupiah. Diketahui koper itu ternyata milik geng India yang dipimpin oleh seorang pejabat bernama Tuan Fatil. Saat itu, ia menugaskan bawahannya untuk membawa koper itu ke temannya. Tapi di tengah perjalanan, mereka dicegat sebuah mobil yang ternyata dari geng lain yang dipimpin oleh Tuan Bala. Mereka pada saat itu berniat untuk merampok koper berisi uang tersebut. Hingga terjadilah perlawanan dari geng Tuan Fatil, mereka menembak ke arah geng Tuan Bala, dan tak lama kemudian datanglah polisi. Geng Tuan Bala pun terpaksa menyembunyikan koper tersebut ketumpukan barang-barang di samping jalan, dan berencana untuk mengambilnya kembali setelah kondisi dirasa aman. Namun saat mereka kembali lagi, ternyata koper itu sudah lenyap entah kemana, dan hanya tersisa satu roda kopernya saja yang sudah putus karena tertembak sebelumnya. Di lain sisi, Nandan terlihat sangat bahagia, karena dengan uang itu, ia pun dapat berubah jalan hidupnya dan memenuhi semua kebutuhan keluarganya. Bahkan saking senangnya, ia pun memutuskan untuk menamai koper itu dengan nama Anar Petir, yang artinya kebahagiaan di dalam koper. Namun namanya juga hidup, nampaknya kesenangan itu tidak bertahan lama. Ia saat itu mendengar berita mengenai kejadian baku tembak, dan dari sanalah ia pun tahu kalau koper itu adalah milik geng penjahat. Dan saat ini, mereka sedang memburu koper itu. Geng Tuan Patil memutuskan untuk meminta bantuan seseorang detektif yang bernama Inspektur Mal Dabkolte. Dan saat ini, ia menyamar tinggal di toko buku bekas, di mana tempat terjadi kasus kejahatan sebelumnya untuk mencari petunjuk keberadaan koper tersebut. Pada suatu malam setelah pulang kerja melewati jalan bekas terjadi baku tembak sebelumnya, ia bertemu dengan beberapa polisi yang sedang memeriksa CCTV. Lalu setelah Nandan mengetahui kalau CCTV-nya rusak, dia pun tersenyum lega. Kini, mulailah Nandan menggunakan duit itu untuk membayar tagihannya dan makan enak dengan keluarganya. Ia juga sempat menyogok rekan kerjanya untuk melakukan pekerjaan yang biasanya ia lakukan. Di samping itu, tak lupa ia juga menyempatkan untuk berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan, salah satunya OB di rumah susunnya. Suatu hari, Nandan dan keluarganya pergi ke mal. Dan saat itu, anaknya ingin nonton film superhero. Sementara itu, Lata mulai menyadari kalau Nandan udah menghabiskan banyak duit belakangan ini. Kemudian, Nandan pun mengalihkan perhatian sang istri dengan berbohong. Dan akhirnya, mereka pun menonton film superhero di bioskop. Saat asik menonton, Lata pun mengatakan kalau si Amang OB hari ini akan kembali membersihkan rumah-rumah di lingkungan mereka. Dan salah satunya merupakan rumah tetangga yang saat ini sedang keluar kota. Lata juga mengatakan kalau ia sudah memberikan kunci tetangga mereka ke si Amang OB untuk membersihkan rumah tersebut. Karena merasa rahasia kopernya yang disimpan di sana akan ketahuan, Nandan pun pura-pura mendapat telepon dan cepat-cepat pulang ke rumah. Lalu saat Nandan sampai, dia pun sedikit lega karena ternyata si Abang OB belum menemukan kopernya itu. Sontak ia pun langsung menyuruhnya untuk bersih-bersih di rumah lain sambil menyogoknya dengan sejumlah duit. Setelah kejadian itu, Nandan pun memutuskan untuk memasukkan uang itu ke dalam beberapa kantong kresek dan menyembunyikannya di berbagai tempat di rumah dan di tempat kerjanya. Sehingga cerita beberapa hari kemudian, Nandan dikejutkan dengan tetangganya yang pulang lebih cepat. Ia pun lalu mulai mencari alasan agar bisa kembali mengamankan uangnya yang masih tersisa di dalam kopar. Kini Nandan pun mulai galau. Ia bingung gimana caranya menghabiskan duit sebanyak itu. Sementara dia juga masih merasa ketakutan jika istrinya mengetahui semua ini dan akan menyangka yang tidak-tidak. Sementara itu, ternyata pakol T dan bawahannya mengambil semua rekaman CCTV di sepanjang jalan tempat terjadinya baku tembak. Dan ia pun melihat bahwa Nandan dengan bajai yang mencurigakan ada di sana. Mereka juga melihat kalau Nandan ternyata yang membawa kopar itu dan menaiki bajai tersebut. Alhasil pakol T dan bawahannya pun berusaha mencatat plat nomornya meskipun agak buram. Kemudian mereka pun memanggil beberapa supir bajai dan mencocokkan plat nomor yang mereka temukan. Mereka juga menanyakan kesaksian mereka tentang Nandan sampai akhirnya mereka bertemu dengan seorang supir yang benar. Dan dia pun mengaku dulu sempat curiga dengan tingkah laku Nandan saat membawa kopar itu. Oleh karena itu, mereka pun pergi ke tempat si supir berpisah dengan Nandan. Tapi setelah ditanya apakah ingat dengan wajahnya, si supir bajai itu menjawab cuma sedikit mengingatnya. Setelah itu pakol T pun meminta bantuan seorang pelukis untuk menggambar Nandan berdasarkan keterangan dari si supir. Namun konyolnya ia malah melukis seharulkan. Alhasil pakol T pun marah dan menabok si supir. Dan ternyata tabokan itu menggeser otaknya hingga kini ia pun ingat bahwa Nandan pernah mencetuhkan kartu ATM. Pakol T pun lalu mencari identitas pemilik kartu itu ke berbagai bank. Di lain sisi Nandan yang kebingungan saat ini memutuskan untuk menaruh beberapa duit ke cabang bank langganannya. Dan bertanya di mana dia bisa mendapatkan mesin penghitung duit yang dibakai petugas bank karena dia ada dua karung duit di rumahnya yang gak bisa dia hitung. Mendengar kata-kata itu semua orang di sekitarnya ketawa dan gak percaya. Lalu seorang petugas bank pun pergi untuk bertemu dengan temannya. Lalu saat si petugas bank dan temannya berbicara, Nandan pun mulai takut. Apalagi ada CCTV di bank ini. Nandan pun ketakutan dan memutuskan untuk kabur. Lalu tiba-tiba muncullah sebuah truk yang melintas ke arahnya. Namun untung saja Nandan masih bisa selamat. Ia pun terbangun di dalam bank. Di mana dia diberitahu kalau dia hampir mengalami kecelakaan dan langsung pingsan. Sebelum dikasih truk bank hasil deposit duitnya. Lalu keesokan harinya pakol T pun mendatangi bank langganan Nandan. Dan akhirnya mereka pun menemukan titik terang dari seorang petugas bank yang bertemu dengan pelanggan mencurigakan kemarin. Dan dari situlah pakol T pun tahu nama dari pria itu adalah Nandan. Setelah mereka pun mendapatkan alamat lengkapnya. Pada malam itu saat Nandan pulang kerja, ia sudah ditunggu oleh istrinya yang ternyata kini sudah berhasil menemukan di mana Nandan menyemujikan kopernya. Di sana Lata yang tak tahu apa-apa pun langsung marah-marah. Karena merasa gak tahan dengan kemarahan Lata, Nandan pun menyuruh Lata untuk diam dan mengungkapkan keluh kesahnya tentang kondisi keuangan mereka. Ia juga menekankan kalau mereka saat ini butuh uang untuk mewujudkan mimpi mereka. Kemudian Nandan mengatakan kalau uang ini adalah milik orang kaya hasil pembuatan kotor yang ia temukan di binggir jalan. Meskipun begitu Lata tetap menolak untuk menerima duit itu dan meminta Nandan untuk segera mengembalikan duitnya atau ia akan melaporkan duit itu sebagai duit hilang ke polisi. Ketika mereka terus berdebat, tiba-tiba muncul seseorang yang melarang Nandan untuk memberikan duit itu ke siapapun. Yang ternyata itu adalah suara pakolte. Pakolte pun pada saat itu menyamar dan memukul Nandan. Hingga akhirnya Nandan pun memberikan koper itu ke pakolte. Lalu saat tahu, kalau setengah duit itu udah gak ada, pakolte pun kembali kesal. Hingga Nandan pun mengembalikan semua duit yang dia sembunyikan di rumah dan ia juga pergi ke tempat kerja untuk mengambil duit yang ia juga sembunyikan di sana. Tepat setelah Nandan dan pakolte pergi, tiba-tiba anak buah bala datang. Dimana ternyata mereka selama ini telah mengikuti pakolte kemanapun dia pergi. Saat Nandan masuk ke tempat kerjanya, ternyata di dalam ada bosnya yang lagi galau tentang kehidupannya. Si bos pun malah mengajaknya untuk ngobrol dan ngopi bersama. Pada saat yang bersamaan, anak buah Tuan Bala mulai menyerang. Dan setelah pakolte berhasil menghindar, ia pun langsung kabur kembali ke tempat persembunyiannya. Sementara itu anak buah Tuan Bala berhasil menyekap bawahannya pakolte untuk mengetahui di mana tempat persembunyiannya. Dan setelah mereka mengetahuinya, Tuan Bala dan anak buahnya pun langsung pergi ke tempat persembunyian pakolte. Sementara itu, di lain sisi Nandan telah berhasil mengambil duitnya. Dan ia pun mendapat telpon dari pakolte untuk membawakan duit itu ke tempat persembunyiannya. Lalu saat Nandan mengembalikan sisa duitnya itu, ternyata pakolte malah berniat untuk menghabisi hidupnya. Untung saja pada saat itu, geng Tuan Bala dan Tuan Patil keburu datang ke lokasi. Akhirnya terjadilah baku tembak, hingga akhirnya Tuan Bala dan pakolte terkena tembakan. Beberapa waktu kemudian, baku tembak itu pun diakhiri dengan seseorang yang sekarat, menembaki musuhnya yang masih hidup sebelum ia menghemuskan nafas terakhirnya. Dan akhirnya semuanya pun meninggoy. Setelah situasi dirasa aman, Nandan lalu menelpon istrinya yaitu Lata. Ia pun mengatakan jika ia sudah lelah mengejar duit kotor itu, dan mau menjalani hidup seperti sebelumnya. Tapi saat ia akan keluar dari tempat ini, tiba-tiba ada sebuah koper yang jatuh. Dan ternyata itulah koper yang disembunyikan oleh pakolte di atas. Ia pun lalu bertanya, berteriak, apakah ada orang yang memiliki koper ini? Dan setelah tidak ada yang menjawab, dia pun langsung mengambil duit mantap itu. Akhirnya Nandan pun kini kembali kaya raya, dan film ini pun diakhiri dengan Tuan Patil, yang sudah kehilangan banyak duit dan memutuskan untuk tinggal di desa terpencil. Tapi dia gak tahu, pada saat itu ada dua anak buah Tuan Bala yang mengikutinya dan menyamar sebagai petani. Terima kasih.